Seperti inilah video amatir serbu kopi luwak berinisial white coffee yang belakangan sempat menjadi perbincangan para penikmat kopi. Awalnya, para peminum kopi ini tidak percaya video tersebut. Namun, untuk menghilangkan penasaran, mereka pun mencobanya. Dan hasilnya memang sama persis seperti yang sempat direkam dan disebarkan ke media sosial. Akibatnya, warga mengaku takut dan enggan mengkonsumsi kopi luwak bermerek white coffee. Awalnya dari WhatsApp, kirim-kirim ya video dari pemadam. Nah, terus saya coba penasaran, takutnya hoak, takutnya apa, saya tes sendiri akhirnya. Ternyata benar-benar terbukti, enggak bohong gitu. Nah, sebagai pengonsumsi white coffee gimana nih Pak? Waduh, saya jadi enggak berani lagi nih Pak. Udah takut banget. Padahal setiap hari saya minum ginian, makanya kembung-kembung kenapa? Ternyata viral juga akhirnya. Apa yang terlihat setelah minum white coffee? Agak kembung dikit, Pri. Iya. Waduh, takut saya baklihat. Biasa tukang ngopi, saya enggak ngopi lagi aku Pak. Biasa ngopi buat kopi memang Pak? Iya, udah takut. Saya lihat begitu. Aduh. Tapi sempat melihat viralnya enggak sih Pak? Sempat Pak. Berjauh Pak? Aduh. Oho gak tanya ya, hoak. Ada yang bilang hoak, aku tahu kenyatanya terbukti. Apa yang Bapak rasakan waktu itu minum watu? Waktu saya minum sore, gak apa-apa malamnya mual, Pri. Meski belum ada keterangan medis dari dampak mengkonsumsi kopi luak, warga tetap tak ingin lagi mengkonsumsi kopi luak. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari BPOM dan produsen White Coffee. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk JTV Network.